Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Anakronisme yang sering dilakukan oleh sejarawan adalah anakronisme temporal Jadi menempatkan periode sejarah yang tidak sesuai dengan periode-nya Karena apa? Karena sejarah ini adalah ilmu yang diakronis Maka waktu yang dipaparkan itu harus urut waktu atau kronologis Maka tadi pendekatan kronologis ini sangat penting untuk mensiasati Agar sejarawan itu tidak melakukan kesalahan kronologis Jadi menempatkan kronologi pada sejarah itu seringkali mengakibatkan kekacauan pengetahuan Artinya zaman yang disebutkan itu menjadi tidak jelas kapan waktunya Nah tentu saja dongeng atau legenda ini memang cerita yang atau narasi yang tidak jelas Terutama kapan waktunya Jadi narasi dongeng, narasi legenda, narasi mitos ini memang tidak jelas Jadi sejarah ini merupakan satu-satunya narasi yang jelas waktunya Tetapi sejarawan tidak boleh melakukan kesalahan dalam bentuk anakronisme temporal Jadi kalau melakukan kesalahan juga Maka sejarawan itu tidak lebih sama dengan para pendongeng Para penulis dongeng, para penulis legenda, para penulis mitos Nah karena berbeda Maka sejarawan harus melakukan tindakan yang cermat Untuk menempatkan suatu periode sejarah Nah periode sejarah seringkali Memang seringkali dipakai ya Untuk mempermudah ingatan para sejarawan Jadi misalnya sejarah Indonesia itu dibagi periode prasejarah Kemudian ada periode Hindu-Buddha Kemudian ada periode Islam Kemudian periode modern ya Mulai zaman kolonial Kemudian zaman Jepang Zaman order baru Kemudian order lama ya Order baru Kemudian order reformasi Jadi penjamanan atau periodisasi Ini dipakai untuk menolong para sejarawan Untuk mengingat selalu ya Periode sejarah yang benar Sob kalau tidak ada ingatan seperti itu Maka sejarawan akan mengalami kelupaan Jadi pada intinya Anakronisme retemporal itu Sering dilakukan oleh sejarawan Karena sejarah Sejarawan itu telah lupa Ya menempatkan tokoh Dan apalagi kalau Periodisasi itu lebih didetailkan Jadi misalnya pada zaman Prasejarah Ada zaman Paleolitikum Ada Mesolitikum Ada Megalitikum Kemudian ada Neolitikum Dan kemudian juga ada zaman Logam Nah jadi Ini sebenarnya merupakan suatu bentuk Untuk mempermudah sejarawan Untuk mengingat kembali Periode-periode sejarah Nah kalau zaman Hindu Itu Hindu Buddha Maka ada zaman Ya kita melihat kerajaan Dari kerajaan Kutai Kemudian Taruman Negara Ya Sriwijaya Kemudian ada zaman Huling Mataram Hindu Ya Mataram di Jawa Tengah Kemudian Mataram di Jawa Timur Kemudian Ya kerajaannya Erlangga Kemudian disitu Erlangga dibagi menjadi Apa Pangjalu Dan Janggala Kemudian Muncul Singhasari Majapahit Nah sementara di Jawa Barat juga pada masa yang Hampir bersamaan Terutama pada masa Mataram Bindu Itu ada kerajaan Sunda dan Galuh Yang kemudian Berkembang Terus Seiring dengan Kerajaan yang ada di Jawa Timur Dan Jawa Tengah Jadi Kita nanti akan bisa Membagi Periode-periodenya Nah sehingga Sejarah itu menjadi jelas Jadi disini Ada kaitannya dengan Zaman Ya Yang merupakan Bentuk Kecenderungan Dari masyarakat Indu Buddha Dengan adanya Kerajaan-kerajaan yang Bermunculan Yang Silih berganti Yang kemudian Ya Secara terus menerus Sampai kepada Jaman Majapahit Nah kemudian setelah Islam Maka Kita melihat ada zaman Ya Kerajaan Demak Pajang Mataram Nah Mataram Kemudian juga diper Jelas lagi Ya Ada Mataram Pada masa Apa Jadi masa Ibu kotanya Masih di Mana di Zaman Pandeman Senopati Ya kemudian berpindah Ke Plaret Misalnya Kemudian ke Karta Atau Kartosuro Kemudian Surakarta Dan kemudian ada Apa Pembagian Kerajaan Jawa Yaitu Surakarta Dan Kasulanan Surakarta Dan Kasultanan Yogyakarta Jadi periodenya Akan lebih jelas Dengan Apa Dengan Apa Detail-detailnya itu Nah kemudian pada zaman Apa Zaman VOC VOC dulu Kemudian Setelah itu Pemerintah India Belanda Setelah itu Kita memasuki Zaman Jepang Kemerdekaan Kemudian pada zaman Orde Lama Orde Baru Dan Orde Reformasi Jadi sebenarnya Pembagian Penjamanan itu Merupakan Salah satu Cara Untuk menghindari Sejarawan Melakukan Anakronisme Temporal Dan memang Anakronisme Temporal ini Yang Sangat menonjol Banyak dilakukan Sejarawan Karena sejarawan Seringkali Seringkali Tidak Bisa mengingat Periode yang Panjang itu Dengan detail-detail Periodisasinya Nah Tentu saja Sejarawan memang Harus mempunyai Modal Ingatan yang Kuat Agar Tidak Melakukan Anakronisme Temporal Jadi Artinya Sejarawan Paling tidak Menguasai Periodisasi Yang Mungkin Bisa juga Dibuat sendiri Agar dia Lebih ingat Dan lebih Cepat ingat Ya Dan tidak Lupa Oleh Periodisasi Yang Ada Jadi Anakronisme Temporal Seringkali Dilakukan Tanpa Kesadaran Jadi bisa saja Kita lupa Kemudian Karena lupa Kemudian Kita Salah Di dalam Memberikan Penjelasan Mengenai Waktu yang Lebih tepat Nah Karena sejarah Memang Tuntutannya Adalah Temporalnya Harus jelas Waktunya Harus jelas Sejarah Berbeda Dengan Dongeng Berbeda Dengan Legenda Tidak Berbeda Juga Dengan Mitos Nah Sehingga Sejarah Harus Menyebut Kapan Waktu itu Terjadi Dengan Eksat Ya Tentu saja Pendekatan Kronologi Harus Selalu Di Pertimbangkan Di dalam Penulisan Sejarah Jadi Pendekatan Kronologi Memungkinkan Sejarawan Tidak Akan Melakukan Kesalahan Dalam Bentuk Anakronisme Temporal Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dapat Sem indispensable sheilk Mesvis Sesam Tesam Sem Carson Все Sesam 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 Sesam